Selamat pagi Bapak Ibu Jawa yang dikasih Tuhan, senang bisa jumpa kembali dalam OTP kita, kali ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman yang kita ambil dari renungan di PRF minggu yang lalu, yaitu menerima keselamatan dan mengerjakan keselamatan, jadi Bapak Ibu Jawa yang dikasih Tuhan kita semua tahu ya, maksud apa di Allah adalah menjadikan kita serupa dengan Kristus, makanya ada dua tahap penting dalam kehidupan kita, yang pertama adalah kita diselamatkan, jadi kita harus menerima keselamatan, kemudian habis itu kita bertumbuh semakin hari semakin serupa Kristus, kita mengerjakan keselamatan, jadi tahap pertama menerima keselamatan, tahap kedua adalah mengerjakan keselamatan itu, nah kita bahas singkat satu persatu, yang pertama adalah menerima keselamatan, nah untuk menerima keselamatan, bagaimana kita tahu, keselamatan itu pemberian dari Allah, itu anugerah dari Allah, kenapa? karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, yang hilang dari kita itu kemuliaan Allah, mau dibeli pakai apa kemuliaan Allah, itu tidak bisa digantikan, tidak bisa dibeli, dibayar dengan apapun juga, kekuatan baik kita itu cuma seperti kain kotor dan kemuliaan Allah, makanya dikatakan, bahwa dalam Efesius 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu semata-mata pemberian Allah, bahasa latinnya, sholagrasia, hanya, hanya, atau semata-mata, grace, anugerah, pemberian Allah, Roma 3 ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibendarkan karena iman, dan bukan karena melakukan hukum Allah, jadi memang menerima keselamatan itu hanya karena iman kita kepada Kristus, jadi pemberian dari Allah, bagaimana cara menerima keselamatan, seperti dikatakan dalam rumah 10 ayat 9 dan 10, yang ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, jadi hati kita percaya, atau ayah Yesus sudah menyelamatkan, kita menebus kita, dia mati di kayu salim untuk menebus kita, dan menggantikan kita, mulut kita mengaku bahwa Yesus Tuhan, dan juru selamat kita, mengundang dia masuk dalam kehidupan kita, di titik kita diselamat. Jadi tahap pertama adalah menerima keselamatan, hati kita percaya, mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan untuk selamat kita. Nah, habis itu apa setelah menerima keselamatannya, karena dengan iman tadi, kita mulai bertumbuh, mengerjakan keselamatan di proses dari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ini harus kita kerjakan. Jadi tahap kedua adalah mengerjakan keselamatan. Filipi 2 ayat 12, Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ingat, ingat rencana alam masuk api dia menjadi yang kita serupa dengan Kristus, sempurna seperti Kristus. Kita harus mengerjakan itu bertumbuh setiap hari. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus, semakin disempurnakan. Apanya, dalam hal apa-apa yang harus kita kerjakan? Ada dua, apa itu cerita yang dikasih Tuhan, setidak-tidak yang dasar ya. Yang pertama, kita harus mengerjakan karakter kita, harus diproses bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kristus itu apa? Kristus firman. Berarti sehari karakter kita harus semakin disesuaikan, diseleraskan dengan firman. Harus seleras dengan firman, sesuai dengan firman. Malam Filipi 1 ayat 27 dikatakan, Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi, hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Injil Kristus apa firman? Jadi, hidup kita harus berpadanan dengan firman Allah, yaitu Kristus sendiri. Di situ, ketika kita menyelaraskan hidup kita dengan firman itu. Maka, kita akan bisa menyatakan kasih Kristus kepada orang lain. Masih kasih kita kepada Allah. Menyatakan kasih kita kepada sesama. Kita mengenati hukum kasih. Kita bisa menyatakan kebenaran Kristus. Kebenaran itu apa? Firman. Menyatakan firman. Hidup kita memancarkan firman. Omongan kita dasarnya firman. Dan ketika kita memberikan penasihat, penghiburan kepada orang lain. Itu firman yang keluar. Tindakan kita firman. Dan, satu lagi. Kita akan menyatakan kuasa Kristus. Tetapi, Kristus dalam Kristus ada kasih, ada kebenaran, ada kuasa. Tetapi, kalau kita hidup selaras dengan firman. Dan roh Kristus akan menolong kita mengerjakan firman itu, kebenaran itu. Jadi, yang pertama adalah karakter kita harus semakin hari semakin selaras dengan firman. Sehingga karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua, yang tindakan yang kita lakukan, yang pertama adalah bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Itu adalah amanat rasuli. Yang kedua adalah, sudah pasti, amanat agung. Kita melakukan pekerjaannya Kristus. Yaitu, menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau bangsa-bangsa. Menginjil, membaptis, memuridkan, mengajarkan firman kepada jiwa-jiwa dalam komunitas. Ini ayat yang kita pasti semua sudah hafal ya. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa-muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Papa dan Anak dan Rauh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahui lah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita menginjil, menjangkau jiwa. Memaptis. Habis itu, memuridkan mereka, mengajar mereka. Dalam komunitas, di bersama dalam komunitas. Mengajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita. Yaitu apa ya? Firman. Jadi, kita harus mengajar orang untuk mengerjakan firman. Dua perintah. Nah, ketika itu semua kita lakukan, lihat nanti semua orang yang punya rah, punya visi yang sama. Iman yang sama, dan bergumun jadi satu-satuan, satu-satuan, satu-satuan Kristus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau kita perhatikan tadi ya, jadi kita mengerjakan keselamatan tadi kan, bertumbuh sesuai karakter Yesus, yaitu sesuai firman, selanjutnya. Dan mengerjakan pekerjaan Yesus, yaitu meletakun, menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau bangsa-bangsa, dan mengajar mereka untuk melakukan firman. Lihat, di sini ada dua hal yang bekerja sama, yaitu roh kudus dan kebenaran firman. Roh dan firman itu bekerja sama memproses. Yohanistik 16a, 13a saya baca kan. Tetapi, apabila ia datang, yaitu roh kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran firman. Kita mengerjakan kebenaran firman, bertumbuh mengerjakan firman, dipimpin, ditolong oleh roh kudus. Kita hidup kita dipimpin roh kudus, untuk apa? Mengerjakan kebenaran firman, mengerjakan kebenaran firman untuk dipimpin oleh roh kudus. Nah, kalau kita hidupi itu, maka kita akan mengenali apa yang dikatakan dalam Yohanistik 4, ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh dan kebenaran. Jadi, kita dimampukan untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang harung bagi Tuhan, yaitu hidup dan dipimpin oleh roh dan mengerjakan firman. Sehari demi sehari, semakin serupa firman, semakin serupa kudus, semakin serupa kudus. Karena pertolongan dari Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, mari sama-sama. Bagi Bapak Ibu, Saudara yang belum menerima keselamatan. Terima keselamatan itu, ambil itu. Dengan hati kita percaya bahwa Yesus Allah sudah mengepus kita. Mati dikait saya untuk menggantikan itu. Dengan mulut kita mengakui bahwa Yesus Allah Tuhan dan Juru selamat. Kita undang Dia masuk dalam kehidupan kita. Menjadi Tuhan dan Juru selamat. Kalau kita sudah menerima keselamatan, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan getar. Artinya apa? Dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita. Kita semakin hari bertumbuh semakin serupa Kristus dan terus menjangkau jiwa-jiwa. Kumpul semua menjadi seorang kesatuan untuk Kudus. Amin Bapak Ibu, Saudara. Mari kita berdua. Tuhan, aku percaya Tuhan. Kau terus rohmu yang kudus, rohmu yang hidup, rohmu yang berkuasa, rohmu yang dunamis itu menolong kami Tuhan untuk mengerjakan setiap kebenaran firman dalam hidup kami. Biar semakin hari kami semua semakin bertumbuh, semakin serupa dengan engkau. Karakter kami disubahkan, pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami, bahkan perkataan kami pun, perbuatan kami adalah perbuatan Kristus. Yaitu, sesuai dengan firman-Mu. Kami percaya rohmu yang menolong kami, memampukan kami, mengerti, menangkap firman-Mu dan mengerjakan firman-Mu. Dan rohmu yang sama juga menolong kami untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk bersaksi, untuk menghabarkan Kristus, untuk menginjil, untuk membaktis, untuk mengajak jiwa-jiwa berkumpul bersama hidup dalam persekutuan, dalam komunitas, sama-sama belajar kebenaran firman-Mu, sama-sama praktek firman-Mu, sama-sama bergerak keluar, menjangkau lagi-jali, sehingga semakin banyak jiwa, semakin banyak bangsa-bangsa berkumpul bersama. Satu roh, satu iman, satu kasih, satu kebenaran firman-Mu, yaitu Kristus. Sama-sama menjadi satu kesatuan kepada Kristus. Tuhan tolong, Tuhan jemaat-Mu didibasi, Tuhan terus bersertai dengan rohmu yang kudus, yang penuh. Pimpin kami dengan rohmu yang kudus, mengerjakan setiap kebenaran firman-Mu, tepat seperti yang engkau inginkan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.